Belum selesai membekap Ekram, Layla tiba-tiba datang. Seketika itu juga, Dogan berpura-pura ikut menolong. Dari kejauhan, bos mafia memantau jika Ekram diselamatkan oleh putrinya. Layla segera menghubungi ibunya memberitahukan jika ia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Di sisi lain, di kantor penyiaran terjadi kegaduhan karena Kenan tidak ada. Padahal saat ini mereka harus melakukan siaran live. Begitu dihubungi murad, Kenan menjelaskan jika ia sedang berada di rumah sakit menyelamatkan nyawa ayah Layla. Kenan sendiri diperkenalkan Layla ke keluarganya sebagai penyelamat ayahnya. Tak lama dari itu, Idris menghubungi Dogan memintanya segera menjauh sebab ia khawatir dirinya dalam bahaya. Dogan pun mengikuti arahan tersebut, meski sebelumnya ia marah besar sebab Idris sempat melarangnya membunuh Ekram. Kedekatan Layla dengan Kenan menjadi bahan pembicaraan keluarga Layla. Dokter menjelaskan jika keadaan Ekram sudah mulai membaik. Mendengar itu, Layla sangat lega dan mengucapkan terima kasih kepada Kenan. Layla bertanya kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya itu beralasan jika ia sedang kesal hingga meninggalkan rumah mencari tempat untuk minum. Tentu alasan seperti itu tidak bisa diterima Layla. Terlebih ia mendapatkan informasi dari anak buahnya jika ayahnya itu melarikan diri dari seseorang. Di parkiran, Kenan kembali merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Tak ingin jadi gila, ia kemudian menghubungi ibunya. Lalu memberitahukan jika ia setuju dipertemukan dengan dokter kenalannya. Setibanya di kantor, Kenan jadi bulan-bulanan kemarahan dari bosnya. Akibat akhir-akhir ini, ia melalaikan pekerjaan utamanya. Layla mencoba mengintrogasi Metin si sniper. Hanya saja ia lebih rela mati dibandingkan harus memberikan informasi. Sementara itu, ayah Layla telah diizinkan pulang. Ia kemudian menceritakan kepada istrinya bahwa dirinya diculik. Tentu saja mendengar itu istrinya sangat panik. Ayah Layla kemudian menyuruh istrinya mendengarkan baik-baik sebab ia akan menceritakan semuanya. Harapannya jika nanti terjadi sesuatu pada dirinya, ia bisa menceritakannya kepada Layla. Tapi tiba-tiba putrinya datang, ia belum sempat menceritakan sebuah rahasia. Layla mengaku tahu jika selama ini ayahnya berbohong. Hanya saja ia merasa tidak punya hak untuk memaksa. Idris memberi petunjuk kepada Turan untuk menyelidiki orang tersebut. Yang diduga terlibat pembakaran panti asuhan. Idris khawatir jika mereka terlambat, Dogan akan membunuh semuanya. Ia juga memperingatkan Turan dan istrinya untuk tidak memberi ketahukan yang sebenarnya kepada Kinan jika tidak ingin kehilangan putranya itu. Murad menawarkan kepada Kinan mengantarnya ke dokter jika ia tidak sehat. Akan tetapi tawarannya itu ternyata ditolak. Saat jam makan siang, Layla dan Yasmin ketemuan di sebuah restoran. Di sana mereka saling curhat. Layla menceritakan jika ia sudah lama tidak merasakan kenyamanan seperti di samping Kinan. Ia harus mengakui jika memang jatuh cinta pada pria tersebut. Saat malam hari, Kinan benar-benar tidak bisa hilang dari pikiran Layla. Terlebih setelah pria itu menjadi pahlawan di keluarganya. Di sisi lain, Yasmin mengikuti saran Layla untuk bertemu dengan Murad. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Yasmin mengaku kenapa selama ini ia menolak ajakannya minum karena mereka belum saling mengenal. Karena selama ini Murad bersikap agresif, itu membuatnya curiga bahwa dia adalah seorang mania. Sementara itu, Layla sudah tidak mampu menahan perasaannya kepada Kinan. Untuk itu, ia datang berkunjung lalu mengatakan dengan jujur jika mencintainya. Murad tidak keberatan dianggap seperti itu oleh Yasmin. Tapi ia meminta diberikan kesempatan sebab mereka baru saja saling mengenal. Jadi seharusnya ia dimaklumi jika berbahasa basi. Kinan menyambut baik kejujuran dari Layla. Tapi masalahnya gadis itu mengatakan jika tidak seharusnya mereka saling jatuh cinta. Kinan merupakan jurnalis yang sangat terkenal. Apa kata orang nanti jika mereka mengetahui Kinan berpacaran dengan seorang jaksa? Keesokan paginya, Layla menceritakan semuanya kepada Yasmin jika telah mengungkapkan perasaannya kepada Kinan. Mendengar itu sahabatnya itu sangat senang. Itu artinya tidak ada hambatan lagi tentang hubungan mereka. Tahir dibangunkan istrinya dan ditanya mengenai Yasmin. Tahir membantah dengan mengatakan jika mereka tidak memiliki hubungan apapun, tapi istrinya tidak percaya. Layla dibuat terkejut tidak biasanya ibunya menyambanginya di kantor. Terlebih tidak ada alasan yang mendesak. Ketika Layla membuka paket di atas meja, ia kaget karena berisi ancaman. Hal itu kemudian ia laporkan kepada atasannya. Mendengar itu, Turan menawarkan perlindungan khusus untuk Layla, namun dia menolak. Sebab menurutnya ia masih bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Kinan datang ke dokter kenalan ibunya, lalu menceritakan apa yang ia alami. Bahwa ia selalu tidak ingat apa yang ia lakukan 10 menit, 20 menit, hingga 30 menit atau 1 jam sebelumnya. Yang anehnya, sepertinya ia memiliki kepribadian ganda. Dokter mengatakan jika ia butuh waktu untuk mendiagnosis penyakit ini. Di hadapan Metin, Layla tiba-tiba marah ketika diberitahu anak buahnya jika ada yang mencuri barang bukti di pengadilan. Kinan juga menceritakan kepada Murad jika dia dan Layla saling jatuh cinta. Hanya saja Layla tidak siap dengan hubungan ini. Murad sendiri menceritakan jika Yasmin mencuri gainya sebagaimana. Dokter menasihati Turan dan istrinya agar mereka menceritakan yang sebenarnya kepada Kinan. Baru setelah itu, ia bisa menentukan metode pengobatannya. Flashback, Layla memohon kepada Turan untuk membebaskan Metin untuk memancing teman-temannya yang lain. Meskipun ini sangat beresiko, Turan ternyata percaya. Itulah sebabnya sebelumnya Layla berpura-pura jika ada orang yang mencuri bukti di pengadilan. Itu adalah alasan untuk bisa membebaskan Metin. Turan mendesak istrinya untuk tidak terburu-buru memberitahu Kinan. Hanya saja istrinya itu tidak sanggup berjanji. Metin baru sadar di perjalanan jika di jebak. Setelah ia menghubungi bosnya dan mereka mengaku tidak melakukan apapun untuknya. Tahir dipanggil bos Ismet karena kasus Cenggo. Namun di sana ia bersikeras tidak bersalah sebab Cenggo menyebutnya bajingan. Justru kedatangannya kali ini untuk mengungkap kasus korupsi yang dilakukan Cenggo. Dan dari pengakuannya itu Cenggo dihukum. Sedangkan Tahir ditawari kerjasama. Hanya saja dengan angkuhnya Tahir menolak dan mengatakan jika ia tidak mau bekerja untuk siapapun. Layla kembali mendapatkan tambahan bukti mengenai kebakaran di panti asuhan. Di hari itu juga Layla dan Kinan diundang makan malam di keluarga Layla. Hanya saja Kinan lupa dan harus diingatkan oleh Layla. Setibanya di sana, Kinan merasa pernah bertemu dengan ayah Layla. Namun hal itu dibantah oleh ayah Layla jika mereka baru pertama bertemu. Akan tetapi keluarga mereka sering melihatnya tampil di TV. Secara khusus, keluarga Layla mengucapkan terima kasih kepada Kinan. Bahkan istri Tahir mengajaknya berfoto selfie. Layla disarankan ibunya untuk berhenti menangani kasusnya. Diperlihatkan ternyata yang mengancam Layla justru ibunya sendiri. Sebagai seorang ibu tentu saja ia tidak ingin putrinya dalam bahaya. Ibu Kinan membuka arsip lama hingga larut malam dan ditegur oleh suaminya. Turan lebih setuju jika Kinan dibawa untuk berobat, bukan diceritakan yang sebenarnya. Tuhan dihubungi Idris yang memintanya untuk menjauh dari rumah Layla. Sebab ia takut Tuhan berbuat di luar kendali. Anehnya kali ini Tuhan sepakat. Hanya saja ia meletakkan boneka di mobil ayah Layla sebagai peringatan. Tuhan meminta izin ke toilet untuk mengubah dirinya menjadi Kinan. Ayah Layla dihubungi bosnya dan diberitahu jika kedua anak buahnya tertangkap. Tentu hal itu membuat ayah Layla pusing karena harus berurusan dengan putrinya. Kinan dan Layla kemudian berpamitan pulang. Ketika di perjalanan, Layla meminta diantarkan tempat biasa Kinan merenung. Di situ, Layla kembali membuat pengakuan jika ia tidak bisa menghilangkan Kinan di kepalanya. Hanya saja ia tidak berani menjalani hubungan ini karena beberapa perbedaan. Layla akhirnya mencium Kinan karena sudah tidak mampu menahan rasa. Nah, pada momen ini seorang fotografer mata-mata memotretnya. Alhasil keesokan harinya foto itu sampai ke tangan Nuket. Idris menelpon Turan menanyakan apakah ia telah mendapatkan nomor telepon dari petunjuk yang ia berikan. Jika Turan tidak segera mendapatkan itu, Idris khawatir jika ia akan kehilangan Kinan karena sekarang Dugan yang berkuasa. Di sisi lain, Ekram didesak istrinya untuk berbuat sesuatu. Jika tidak, hidup mereka pasti akan hancur. Sebab cepat atau lambat, Layla akan mengetahui masalah ini. Istrinya itu juga mengaku jika telah mengancam Layla. Ekram tidak punya pilihan selain bertemu dengan putrinya. Hanya saja ketika masuk ke dalam mobil, ia melihat boneka ancaman. Ibu Kinan bermimpi buruk, hal itu membuatnya mengkhawatirkan putranya. Suaminya kemudian memintanya bersabar. Tapi diam-diam, istrinya itu sudah tidak tahan dan kemudian menghubungi putranya. Tahir bertanya kepada ibunya kenapa ayahnya kembali tiba-tiba pergi setelah bertengkar. Ibunya itu kembali berbohong dengan mengatakan jika ayahnya sedang menyelesaikan urusan dengan renternir. Tahir tidak percaya dan kemudian menghubungi bos Ismet. Meminta bantuan untuk mengecek renternir yang berhubungan dengan ayahnya. Teman Metin dihadapkan kepada Layla. Ia berjanji akan membuat pengakuan. Di sisi lain, Turan dihubungi dokter jika istrinya membuat jadwal untuk pengobatan. Merasa tidak diberitahu masalah hal ini, Turan kemudian menghubungi istrinya. Dan ternyata istrinya itu sedang menuju ke rumah Kinan untuk menjelaskan yang sebenarnya. Turan yang panik kemudian menyusul. Teman Metin hampir saja membuat pengakuan kepada Layla. Tapi tiba-tiba ayah Layla datang dan meminta putrinya itu untuk mendengarkan ucapannya. Kinan akhirnya diberitahu ibunya jika dirinya adalah anak adopsian. Pertama mendengar itu, Kinan menganggap ibunya itu sedang bercanda. Tapi ibunya itu kemudian mengatakan jika ia akan menceritakan kronologinya. Nah, apakah Kinan akan menerima kenyataan ini? Tonton kelanjutannya hanya di MyL Channel ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!